Oke halo semuanya kembali lagi dengan gue Tomasikor channel gue Riko Kucing and welcome back di video gue nih guys ya And ya jadi di video kali ini gue pengen bermain game baru lagi nih guys Game-game ini sudah ada di Playstore Indonesia Nama gamenya adalah Legends of Soul Jadi ini adalah game MMORPG ringan yang dimana game ini tuh mirip kayak game website MMORPG gitu dah So far kita coba aja langsung gameplay seperti apa Soalnya nih grafiknya gila banget guys kalian bisa lihat sendiri ya Here we go guys Eh by the way Selamat tahun baru ya buat kalian semuanya merayakan sama keluarga ya Oke kita coba login guys kita coba langsung seperti apa ini Here we go Nah ini MMORPG 3D 3D MMORPG dan ini servernya baru ada S1 guys Jadi servernya nggak langsung beranak ya Oke here we go disini kita Ini pemilihan jobnya yang pertama sini ada job Princess Magician kah? Yang kedua disini ada swordsman Oke cowok Yang ketiga disini ada musician Dia genderlock berarti ya Yang keempat disini ada warrior Oke yang ini loli ya loli menarik sih Tapi gue nggak mau jadi loli Tapi lolinya keren banget bisa bawa ini bisa bawa sabit Kita jadi loli aja deh Oke here we go Nah udah bisa nih langsung nih guys Dan kalau kalian mau download sekalian kalian bisa langsung download di Playstore Indonesia kita ya Dan enaknya sih ini udah pake bahasa Inggris dan dia Ininya juga pake bahasa Inggris ya sound effect ya guys Oke confirm to use Tap to Oke ini klik ke questnya ya Dan ini katanya bisa lihat tampilannya guys Wow gila grafiknya keren banget ya Walaupun dia gamenya emang minusnya adalah nuansa-nuansa Cina begini Biasa kalau game dari Cina kayak gini ya Kalian tau lah ini pay to win guys ya Oke disini FPS dia ngelock di 30 FPS Dan kita bahas dari UI nya dulu seperti biasa UI nya menurut gue agak rame ya Quest disitu Terus untuk ada CPBP di atas Dan ini full auto ya Battle juga full auto Terus ada menu tombol mukul di sebelah kanan Ada tombol MOBA di sebelah kiri Berarti ini mainnya kurang lebih kayak MOBA Dan ini ada VIP nya Di atasnya Aduh sayang banget game kayak gini tuh ada VIP nya Namanya game Cina sih pasti gitu guys Tapi so far grafiknya sih indah banget sih Dan ini bagusnya dia open world ya Jadi kita bisa ketemu sama player lain juga Nah itu ada Ada player lain tuh disitu tuh Kalian bisa gak bosen lah bisa ketemu sama temen kalian tuh Player-player lain kan Ameh ini di tengah kota guys Musiknya musik nuansa Cina Namanya juga game dari Cina ya Kita lihat UI nya dulu disini ada Sistem kita masuk ke setting Oke 3D unlock Kita gak disini gak ada settingan untuk fps ya Adanya anti layasing Gue fullin Coba nih gue fullin full screen nya Oke sudah Oke dapet fitur baru Nah ini fiturnya kita bakal kebuka terus nih nanti nih Kalau kita jalanin quest-quest nya terus ya Oke kita dapet skill Skill nya disini gue gak tau bisa pasang berapa skill Alright Udah bener full auto Jadi ini game kayak gini biasanya tuh bukan game tipe game grinding Tapi lebih ke tipe game quest Yang dimana kalian harus kejar VIP nya Untuk kolom chat ada di bawah Kolom chat ya Ini ada di bawah Terus experience ada di paling bawah yang warna hijau Memang RPG nya sebenernya berasa banget sih Cuma sayang ini memang game auto Kayak game website gitu ya Dimana kita bisa liat ya Kalau game website itu Ponsernya akan spawn di tempat yang sama Dan spawn terus-terusan Itu salah satu tipikal game website pada jaman dulu guys Dulu soalnya game-game MMORPG gini tuh banyak kan dari website guys Tapi ini memang grafiknya udah bagus banget ya Dan dia bagusnya tuh ringan Disini gue main sekitar Baru 5 menit ya Dia panasnya cuma di 37 derajat celcius Dia akan stabil disini gitu Jadi ya harusnya ringan sih Oke ini kita apa? Kita apa ini? Skill apa? Oh Oh ultimate nya guys Nah ini minus adalah sound effect nya ya Kadang ada Kadang gak ada sound effect mukulnya guys Kurang menarik disitunya sih Dan ini dia ternyata jarak deket Gue pikirnya jarak jauh loh Ini si cewek loli ini guys Dan dia minusnya gender lock ya Dan ini monsternya ya Disini kita di dungeon monster Menurutnya juga gampang banget Biasa sih kalau game kayak gini Untuk PvE nya Itu gak terlalu signifikan menarik ya Tapi lebih ke PvE nya Battle-battle orang orang Ini kita ceritanya lagi dungeon ya Dan dungeon dapet equipment Berarti equipment Bisa didapet dari dungeon Oke disini ada first top up juga Kalian bisa dapet kostum Sama dapet VIP Sama dapet Senjata tier 5 Warna merah nih Ada red merah ya First top up itu pasti Oke sebentar Gue gak mau jalan dulu cuy Jalan dulu Disini kita bisa party juga Tapi ke unlock level 60 Untuk level berarti game ini tuh Levelnya bakal sampe Ratusan level mungkin Oke ini apa? Warstone Oh ini tuh kayak Nambahin CP kita ya Warstone ya Kita harus naikin ini nih guys Kasih Oh bisa dapet skillnya baru juga Dari menu warstone ini ya Oke kita lihat lagi disini Menu auto nya Kita bisa auto battle Tinggalin AFK ya Disini kita tinggal klik auto nya Terus Ini frame kita List frame Terus kita lihat apa lagi disini Nah ini untuk karakter kita Ada title disini Mesti kita naikin title Biasanya game kayak gini Titlenya tuh nambahin CP Atau nambahin damage ya Ada achievement juga War drop Ini kostum Kita tuh berapa kostumnya Oh kostumnya kayak gini guys Ah racina abis Tapi keren ya Walaupun dia genre nya Cina banget Tapi Keren tuh Lihat tuh Kostum kostumnya guys Bisa cewek-cewek pada sukan Ini loli banget nih Oke Oh ini senjata juga bisa kita Rubah kostum kostumnya ya Kostumnya lumayan banyak loh Spirit juga Tuh Wow Ada kayak efek aura-aura es gitu guys Aura api Aura es Aura angin Kita lihat sini ada aura ocean Oh bawahnya Sekarang udah kayak Ragnarok ya Tuh Keren cuy Tadi ada potret frame juga Oke Kita lanjut lagi disini Ini ID gue Disini tuh gak ada pemakaian equip ya Gue pengen ngecek equip dimana ya Ada battle pass ternyata disini guys Oh VIP ini bilangnya battle pass mungkin ya Kalo di game ber-VIP ya Kalo misalnya kita dapet equipment lagi disini Oh ini Oh equipment disini Disini equipment kita bisa pake sekitar 8 slot equipment ya Kita pake bisa gak nih Gak bisa level 90 cuy Berarti game ini tuh levelnya bisa sampe ratusan Biasanya game kayak gini CPnya sampe ratusan ribu dan Levelnya bisa sampe ratusan guys Sekarang gue udah di level 15 ya Orang-orang pada auto-auto juga sih Auto battle semua sih guys Dan gue gak tau nih apakah ada perubahan job atau gak ya Seharusnya sih ada ya Oke kita dapet mount kayaknya nih Nah kan bener kan Pasti ada mount ada sayap Game kayak gini tuh Si game MMORPG Cina pada umumnya Tapi ini kuda jelek banget sumpah Jelek banget sih guys Sumpah jelek banget sih Oke Gak sih game kayak gini tuh Disaingin sama orang gabut ya Maksudnya orang nyantai yang gak mau ribet Game nya tinggal klik-klik auto-auto dong Dia akan auto jalan sendiri Soalnya beberapa yang memang ada Ada pasar game MMORPG yang demen kayak gitu guys Jadi gue pengen full auto aja Gak mau ada manual-manualnya gitu Jalan terus aja pokoknya Tampak harus ngapa-ngapain Nah kurang lebih kayak gitu ya Yang penting CP gue naik PvP dan lain-lain disini Skill kita udah dapet 4 skill Dan ya ini langsung kita auto-skill aja Attack given lagi Ini masa hari bisa sampe level ratusan nih Kalo kayak gini guys Kita bisa chat orang gak sih Oh bisa nih Kita bisa chat system Persona Requit Select Team Friend Gak ada chat word gitu ya Kayaknya harus toa deh kalo mau chat word Oke level up Lanjut Uh level langsung 22 guys Auto-auto semuanya nih guys Dan ini ada fitur boss level 78 Jadi memang kita harus leveling dulu Untuk unlock semua fitur-fiturnya nih Ada skill kita baca skillnya sedikit-sedikit ya Oh dapet sayap sekarang Mati gak lu Ada sayap ada mount Gila sayapnya Ntar claim-claimin dulu Ini kayak Oh ini tuh ini Daily harian ya Oh terbang guys Oh Oh ceritanya gue terbang ini Tuh Oh bener-bener Berarti sayap ini berguna banget ya Buat terbang ya Oh Gua pikir sayapnya digunain buat panjangan doang Buat maikin cepet Nyata dipake buat terbang loh Tapi sayapnya gede banget sumpah Apa karena gua pilih job loli kali ya Jadi sayapnya gede banget ya Oke tuh Gapet aku lagi guys Oh bisa ketemu orang pas terbang berarti ya Kita ngobrol sama orang pas terbang guys Gokil Oke kita liat lagi menunya Kita masuk ke menu skill ini Skill-skill yang kita dapetin Dari spiritual Oh berarti job yang kecet loli ini adalah job spiritual Ada shield axe dan ini gak ke unlock ya Karena kita job awalnya adalah job spiritual nih Ada duit juga Ada bone Dalam macem Tapi ada tadi ada kayak pasif skill Kita lihat pasif skill Oh ini skill pasif nih Bisa gak heal Transform Banyak banget skill pasifnya Jadi kalian mesti naikin Asuka kalian nih Yang kalian butuhin gitu ya Oke betul-betul game auto banget guys Nah ini kita bisa ada tau ya Misalnya kita mau kurang naikin apa Buat naikin chapter kita Kita bisa liat disini ya Kurang apa guys Oh ini green wingnya kita upgrade Sayapnya juga bisa kita upgrade nih Mungkin buat naikin skill Terus ada ekstra skill juga nih Ke dodge Oh dodge red Ini ekstra skillnya Kayak skill pasif tambahan Buat karakter kita ya Kalau misalnya kita Upgrade sayapnya Pasti bakal keluar skillnya terus sih Kurang lebih kayak gitu guys Yang overall ratingnya Menurut gue game ini adalah 7 per 10 ya Karena dia pada dasarnya adalah Dulu gamenya upset Dan sekarang masuk ke hape Plusnya adalah dia Game yang ringan dan Ya kalau kalian pencinta auto Kalian bisa coba main game auto sih Memang demen sama game kayak gini guys Prol kayak gitu Oke Ya Sini video ke ini Gue sampai sini dulu guys Kalau kalian mau download Sekali-kalian langsung aja Download di Playstore Indonesia Udah ada Atau kalian langsung aja Klik link di bawah ya So thanks watching guys Sekali lagi Jangan lupa kalian buat like and subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya And see you next time Bye bye